Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan Untuk calon jenazah dan itu adalah Karib kerabat kita, orang tua kita Atau orang yang kita sayangi Ini kajian malam hari ini juga membuka pertanyaan Yang pertama, Adabul Muhtadar Ini Muhtadar adalah orang yang akan dijemput oleh maut Atau kajian bahasa Al-Muhtadar Man hadarahul maut Orang yang akan dikunjungi oleh maut Apa itu maut? Yang memisahkan antara ruh dengan jasad Nah kita yang menyaksikan itu Yang kita buat adalah yang pertama Baringkan calon mayit tadi Dan hadapkan dia ke Qiblat Ini langkah awalnya Kita baringkan dan kita hadapkan dia ke Qiblat Kenapa demikian? Rasul mengajarkan demikian Seorang sahabat namanya Usman bin Ma'zum Ini sahabat yang wafat di pangkuan Rasulullah Dan ini sahabat yang Rasul sayangi Usul pangku itu sahabat Usul hadapkan ke Qiblat Maka sunnahnya Orang yang kita sayangi Dan dia sakit berat punya Tanda ini Mau meninggalkan dunia Langkah awal Baringkan sahabat kita itu Kari-kari-kari kita itu Hadapkan dia ke Qiblat Yang kedua Ini talqin Nabi menjelaskan Ini hadis Dari Abu Sa'id Al-Khudri Maka setelah kita baringkan tadi Kita hadapkan dia ke Qiblat Kita talqinkan Maka mentalkinkan ini Sebelum Orang jadi main Artinya tak kalah Sak-sak gentin tadi Bagaimana caranya Kita mentalkinkan main Jangan katakan Hei, nampak La ilaha Buka lagi-nya Namun bisikkan di telinganya La ilaha ilallah Walaupun sebagai pendapat Dalam kalangan Hanafi Dan juga Maliki Mengucapkan dua kalimat syahadat Kalau memungkinkan Ucapkan dua kalimat syahadat Namun Kalau tidak memungkinkan Cukup dengan La ilaha ilallah Dan hadis mengatakan tadi La kinu mautaku Talqinkan dia Sebelum Berpisahnya Roh dengan jasa tadi Dengan Ungkapan kalimat La ilaha ilallah Ini cara yang kedua Kita mentalkinkan Jenazah Kenapa Kita talqinkan Hadis dari Mu'as bin Jabal Radiyallahu anhu Kala 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 nabi Man kana Akhiru kalamihi La ilaha ilallah Dakhal aljannah Barang siapa Yang di penghujung Hayatnya Mengucapkan La ilaha ilallah Penghujung hadis Nabi nyampaikan bahwa Orang itu Akan ditempatkan Dalam surga Maka Kalau Terlapalkan tadi La ilaha ilallah Calan ma'id Dah menyebutkan Namun setelah Dia merafalkan itu Dia ngomong lagi Yang lain-lain-lainnya Ulang kembali Kalau kita berkala Bersi kata Kalau kita berkala Masalah Belang Masalah lain-lain-lain Ulang Sampai harapan tadi Bahwa Penutup Ucapan dia itu Adalah La ilaha ilallah Ini Cara Kata tadi Telkin Main Yang ketiga Ini sesuai Dengan pertanyaan Pak kecik Maliyah Pada film keleikut Baca Yasin Maka Orang yang sakit Dan tanda-tanda Mau Meninggalkan Dunia Kita pun juga Disunatkan Untuk Membaca Yasin Hadis Itu menjelaskan Dari Makil Bin Yasar Radiyallahu anhu Kala An Rasulullah Kala Ikra'u Ala mautakum Yasin Bacakanlah Kecalan Mayit tadi Yasin Kenapa Kenapa Yasin Dalam kita Pikir Empat Mazak Yang saya Baca Itu Para imam Mazak Menjelaskan Yang pertama Di sekitaran Talon Yerazah ini Itu juga Lagi berperang Dengan Syaitan Maka Yasin Ini mengusir Syaitan Tadi Yang kedua Yasin Mengandung Ini makna Ayat Tentang Proses Penciptaan Manusia Dan juga Ayat Tentang Hari Kiamat Dan juga Bahkan Di alam Kubur Contoh Dalam Surah Yasin Al-Yawma Naktimu Naktimu Ala afuahihim Pada hari Kiamat Nanti Semua lidah-lidah Kita ini Allah kunci Watukalimuna Aidihim Yang berbicara Adalah Tangannya Watashadu Arjuluhum Yang berbicara Adalah Kakinya Kalaupun Kita hafal Hari ini Apa Pertanyaan Kubur Namun Yang menjawab Bukanlah Lidahnya Yang menjawab Adalah Anggota Tubuhnya Nah Kalau begitu Sunnah Juga Bagi Calon Jenazah Atau Mayit Tadi Kita Bacakan Surah Yasin Selanjutnya Poin yang keempat Ini Husnuzan Baik Si Mayit Maupun Kita Kita yang hadir Ketika itu Husnuzan Kalau itu Ajalnya Ini Takdir Allah Si calon Mayit Begitu juga Dia Berdoa Kalau Seandainya Sakitnya Berat Sekali Tidak Mampu Dia Tanggung Ini Dia Tidak Boleh Berangan Untuk Mati Segera Paling Boleh Dia Katakan Dia Berdoa Adalah Rabbana Inkanal Hayatu Khairan Lipa Ahyini Kalau Seandainya Udib Yang God Bagi Loon Nepudib Loon Menyumatinya God Ke Loon Untuk Loon Famit Matikan Saya Namun Orang Yang Penuh Dengan Husna Tadi Ini Tidak Boleh Berangan Mati Segera Maka Ini Di Poin Yang Keempat Ini Kita Husna Hadis Dari Jabir Itu Merwayatkan Anan Nabi Ya Kala Lai Mutanna Ahadukum Illa Wah Ya Sun Zan Billahi Azawajal Janganlah Salah Sidru Dari Waktan Ini Mati Kecuali Dia Dalam Kederaan Husnuzan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Orang Orang Yang Hadir Bersekitar Calon Mayit Tadi Berkatalah Yang Baik Kenapa Hadis Menjelaskan Ketika Meninggal Seorang Sahabat Namanya Abu Salamah Datanglah Isteri Abu Salamah Ke Rasulullah Ya Rasulullah Fa Inna Aba Salamah Mari Kata Dan Sahabat Yang Lainnya Jangan Ucapkan Sesuatu Yang Baik Kenapa Para Malaikat Mengaminkan Ucapan Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Calon Mayit Tadi Maka Sunnah Kita Juga Berkunjung Ke Orang Yang Calon Mayit Yang Sakit Tadi Berbicaralah Yang Baik Karena Malaikat Mengaminkan Ungkapan Kita Maka Mengajarkan Tadi Ucapkanlah Perkataan Yang Baik Di Poin Yang Kelima Ini Yang Terakhir Untuk Calon Mayit Itu Tahsinul Khulu Calon Mayit Tadi Berakhlak Yang Baik Bagaimana Maksudnya Berakhlak Yang Baik Ketika Dia Punya Alamat Atau Tanda Tanda Memeninggalkan Dunia Maka Yang Pertama Dia Minta Maaf Kepada Orang-orang Yang Ada Di Sekitarnya Kepada Istrinya Kepada Anak-anaknya Karib Kerabatnya Yang Berkunjung Mengunjunginya Maka Permintaan Maaf Tadi Baik Tetangga Sebelahnya Atau Yang Pernah Bergaul Dengannya Sahabat-sahabatnya Untuk Minta maaf Yang Kedua Makna Akhlak Yang Baiknya Orang Ini Berusaha Lagi Meninggalkan Kesibukan Dunia Bini Pikir Masalah Blank Masalah Lampu Masalah Lemuh Seterusnya Banyak Orang Ketika Mau Meninggalkan Dunia Ini Masalah Pikir Kibar Lampu Kibar Usaha Kibar Negang Ternak Namun Di saat Ajal Mau Menjumpul Itu Permintaan Namun Tadi Yang Punya Alamat Tanda Mau Meninggal Dunia Akhlaknya Yang Baik Adalah Meninggalkan Ini Menyibukan Dirinya Dengan Zikir Maka Ini Di Poin Yang Kelima Itu Tahsinul Khulub Magma tari 二 Is strengthen